oke teman teman kalau sudah seperti ini mengembang banget kan teman teman lihat ya tinggal kita angkat saja ya teman teman kenapa ini kelihatan ke coklat coklatan karena ini mengandung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman semuanya ketemu lagi bersama kang asgar di channelnya dapur kang asgar teman teman kali ini kang asgar akan membuat ide jualan atau ide usaha ya cara membuat kue odading ya teman teman yang lagi viral sekarang ya dipiralkan oleh kang ade londok ya mudah mudahan ini buat teman teman yang mau odading apalagi yang jauh ke bandung atau yang jarang jualan odading di tempatnya nih kang asgar kasih resepnya ya teman teman caranya sangat mudah dan simple ya teman teman di depan kang asgar sudah ada beberapa bahan untuk membuat kue odading ya teman teman disini kang asgar gunakan tepung tepung terigu ini sebanyak 250 gram atau 1 per 4 teman teman ya tepung terigu 1 per 4 nih kemudian disini kang asgar gunakan pernipan atau ragi ya bisa juga teman teman menggunakan soda kue ya atau yang lainnya disini kang asgar gunakan sejumput garam dan ini ada air hangat setengah gelas ya setengah gelas ini air hangatnya hangat hangat kuku kemudian disini ada gula ya ini gula tidak akan kang asgar gunakan semua hanya untuk ukuran 250 mungkin cukup 4 atau 5 sendok ya teman teman kemudian disini kang asgar gunakan minyak ya bisa menggunakan minyak juga juga bisa menggunakan margarin ya teman teman dan disini ada 1 butir telur ini kang asgar akan gunakan putihnya saja teman teman oke kita langsung saja ke proses pembuatannya teman teman nih pertama-tama kita aktifkan dulu raginya nih teman teman nih ini garam sama ininya kita satukan saja ya tidak apa-apa biar langsung larut nih kita masukkan ke dalam air ini airnya air hangat hangat kuku ya teman teman dan gulanya ini kang asgar masukkan 4 sendok makan saja ya gulanya disini saja biar larut ya biar tidak ngajar nil nanti pas di adonin 4 sendok makan saja ya teman teman 4 sendok makan full nih raginya kita aktifkan dulu ya kita simpan sebentar saja kurang lebih 10 nih kita simpan sebentar saja teman teman ya nih sambil ditutup ya oke langkah selanjutnya kita masukkan si putih telurnya saja nih teman teman ini kang asgar akan ambil putihnya saja ya nih jadi kuningnya nggak usah dimasukkan ini kuningnya bisa digoreng buat nanti ya oke ini kita simpan raginya sebentar saja ya kita masukkan minyaknya nih kurang lebih ini 3 sendok ya minyaknya teman teman ini biar tidak lengket kemudian kita masukkan si raginya nih oke nih teman teman kalau sudah masuk semua nih kang asgar akan gunakan tangan saja ya biar hasilnya lebih bagus nih cara nguleninya sampai benar-benar kalis ya nih dan teman teman gunakan tangan saja ya biar hasilnya lebih bagus karena kalau diuleni hanya menggunakan spatula atau sendok hasilnya tidak akan bagus ya nih kita uleni sampai benar-benar kalis oke nih teman teman sudah kalis ya kalau adonan sudah kalis itu cara ngetesnya nih sudah tidak lengket di tangan ya kalau diginiin teman teman dan kang asgar kasih tau kalau buat teman teman yang mau berjualan ya ngadoninnya itu diusahakan malam hari ya apalagi jualannya banyak ngadoninnya malam hari saja lebih bagus teman teman ya dan kita goreng di pagi hari itu adonan kalau sudah bagus seperti ini ya tuh jadi tidak lengket di tangan nih kalau sudah seperti ini kita tutup ya teman teman menggunakan apa saja ya yang penting ini tertutup biar ininya lebih mengembang dan kang asgar saranin ya teman teman gunakan plastik saja untuk membungkusnya karena ini kang asgar biar lebih simpan sudah kang asgar simpan selama kurang lebih setengah jam ya nih kang asgar saranin buat teman teman kalau yang mau jualan ini simpannya agak lamaan ya teman teman biar hasilnya lebih bagus ya nih teman teman tinggal kita potong-potong ya untuk kita goreng nih tuh jadi adonannya itu seperti ini ya teman teman tuh oke teman teman untuk menggorengnya kita biar tidak lengket disini kita taburin tepung serigu ya biar tidak lengket teman teman dan ini kita ambil saja secukupnya ya untuk menggorengnya tuh jadi adonannya itu elastis seperti ini ya tuh teman teman tinggal kita bentuk ya sesuai ukuran yang teman teman mau segede apa ukurannya nih jangan terlalu gede ya jangan terlalu kecil juga karena ini nanti juga mengembang dengan nih ukurannya cukup segini saja ya nih coba jadi segini saja ini namanya kue bantal ya teman teman kue bantal kalau yang lebih familiarnya disebut dengan odading apalagi sekarang lagi viral banget ya odading mengoleh ya yang dipiralkan oleh ang ade londok oke kita lanjut saja ke proses penggorengannya ya teman teman jadi ini biar tidak lengket ya tujuan menggunakan tepung terigu ini biar tidak lengket ya oke langsung saja kita ke proses penggorengannya ya oke teman teman kita langsung ke proses penggorengan ya untuk menggorengnya teknik penggorengnya teman teman ini diusahakan minyaknya harus benar-benar panas dulu ya nih tinggal kita goreng ya kalau sudah panas kita masukkan ya teman teman harus benar-benar panas dulu minyaknya ya biar langsung ke atas nih si odadingnya teman teman dan jangan lupa untuk dipolak balik ya nih tuh kan langsung mengembang ke atas ya tuh nih kalau sudah pada ke atas kita tambahkan lagi nih tuh kan jadi mengembang seperti ini teman teman ini odading nih odading yang lagi viral nih teman teman kakak segar kasih tau caranya ya buat teman teman yang jauh dari bandung apalagi yang jarang banget jualan odading di tempat tempat teman teman jadi kakak segar kasih tau caranya oke ini teman teman kalau sudah Seperti ini mengembang banget kan Teman teman lihat ya Tinggal kita angkat saja ya teman teman Kenapa ini kelihatan ke coklat coklatan Karena ini mengandung gula ya teman teman Jadi Pasti setiap odading itu Seperti ini ya teman teman Oke ini tinggal kita angkat saja Ini akan kalian segera angkat saja teman teman Oke ini teman teman hasilnya seperti ini ya Ini ke coklat coklatan karena ini Mengandung gula ya teman teman Bukan gosong ya emang biasa tuh Dalamnya itu Seperti ini ya mengembang banget tuh Ini namanya ini kue odading teman teman Ini akan Kang Asgar coba ya Ini teman teman akan Kang Asgar coba ya Ini odadingnya nih Ini lembut banget Jadi dalamnya Masih alham buka ya Buat teman teman yang Mau odading bikin saja dirumah gampang banget ya Tuh dalamnya itu Empuk banget Oke enak banget tetep kone teman teman Selamat mencobanya dirumah Mungkin sekian dulu dari dapur Kang Asgar Mudah mudahan apa yang Kang Asgar bagikan ini Bermanfaat buat teman teman semuanya Sampai berjumpa di video-video Kang Asgar Selanjutnya Akhiru kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah mencobanya Terima kasih telah mencobanya Terima kasih telah mencobanya